Dendam si anak haram jilid lima hal ini adalah karena Kwee Chin tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap Kuan Bu. Pemuda ini mengangguk-angguk dan membenarkan wajangan suhunya. Akan tetapi berbeda dengan penerimaan Liu Kong. Pemuda ini sudah mempunyai pendapat sendiri terhadap diri Kuan Bu. Sungguh pun mulutnya tidak berani membantah suhunya atau pamannya, namun di hati ia tidak setuju. Tak mungkin ia tidak mendendam kepada Kuan Bu yang telah menyeretnya ke dalam lumpur kehinaan siang tadi, yang telah mengecilkannya menjadi seorang yang tidak terarti. Kemudian, betapa Kuan Bu hendak merampas hati siang Hwee I. Wanita yang dicintainya sepenuh jiwa raga. Ia membenci Kuan Bu, dan selamanya tidak akan dapat menjadi sahabat. Apalagi dengan adanya kenyataan bahwa Kuan Bu adalah seorang anak haram. Betapapun mungkin dia, putra dari pahlawan kerajaan besar Liuti, yang menjadi orang kepercayaan Kaisar sendiri, seorang bangsawan besar, dapat bersahabat dengan seorang bujang pelayan yang terlahir sebagai anak haram pula. Atau suhunya, pamannya, terlampau berat untuk ditaati. Lain pula yang berkecamuk di hati siang Hwee I. Hati darah ini seperti dilanda badai. Ia masih tidak dapat mempergunakan pikirannya dengan baik karena hatinya masih bergelora. Ia tahu betul. Bahwa ia tertidur di atas pangkuang Kuan Bu tanpa ia sengaja, juga bukan kesalahan Kuan Bu. Ada pun tentang ciuman itu, masih berdebar jantungnya kalau ia kenangkan. Selama hidupnya belum pernah ia mengalami hal seperti itu, bahkan dalam mimpi pun tak pernah. Ia tidak tahu apakah ia membenci Kuan Bu atau tidak dengan perbuatannya itu. Yang jelas, ia bisa mati saking malu kalau diketahui orang lain bahwa ia telah dicium mulutnya begitu mesra oleh Kuan Bu dan terutama sekali bahwa ia seperti dalam mimpi membalas ciuman itu dan merangkul leher Kuan Bu, walaupun hanya beberapa detik lamanya memalukan. Ah, ia tadi telah menjatuhkan fitnah kepada Kuan Bu, akan tetapi, hanya itulah jalan satu-satunya untuk menghindarkan diri daripada Aib dan daripada kemarahan alihnya. Ia tidak tahu, tidak bisa berpikir lagi, hanya girang bahwa ia telah bebas daripada ancaman keadaan yang memalukan. Dengan mengorbankan nama baik Kuan Bu. Biarlah, bukankah Kuan Bu memang sudah ditempel oleh Aib dan Noda? Anak haram, kalau hanya ditambah sedikit perbuatan kurang ajar terhadap seorang gadis, tidaklah menambah Noda namanya. Kuan Bu, eh, haha, siau hiap, pendekar muda, kau, kau tolonglah Kuan Bu menghentikan langkahnya, memutar tubuh memandang orang yang memanggil-manggil dan kini berlari datang mengejarnya itu. Ia mengenal orang itu. Tio Sam, seorang pelayan tua di gedung Butai Hiap, seorang tukang kebun. Tentu saja mengenalnya, karena Tio Sam ini adalah rekannya, sama-sama menjadi pelayan di gedung keluarga Bu. Eh, Tio Lopek, paman tua Tio, ada apakah tanyanya heran? Ia mengingat-ingat dan merasa bahwa tidak ada urusan apa-apa lagi antara dia dengan keluarga Bu, apalagi dengan tukang kebunnya ini. Beberapa hari yang lalu, malam-malam ia meninggalkan gedung keluarga Bu dan mengajak ibunya ke kuil Kuan Imbyo, di luar kota Kwe Icun, di sana ia dahulu dilahirkan dan dibesarkan sampai ia dibawa oleh ibunya ke rumah keluarga Bu. Chang'in Nikou, ketua kuil itu telah meninggal dunia, akan tetapi ketuanya yang baru adalah seorang Nikou dari kuil itu juga dan menerima kedatangannya dengan girang. Ketika Kuan Bu menitipkan ibunya, para Nikou suka menerima dengan senang hati, apalagi hanya untuk sementara waktu. Tentu saja Kuan Bu yang kini sudah menjadi laki-laki dewasa, tidak mungkin dapat tinggal di kuil itu dan memang bukan kehendak Kuan Bu untuk tinggal di situ. Ia harus pergi mencari musuh besar keluarga ibunya, dan ia datang ke kuil itu hanya untuk menitipkan ibunya. Setelah ia melihat ibunya agak terhibur dan tidak bingung lagi, perlahan-lahan ia menceritakan ibunya akan maksud hatinya mencari musuh besar. Ibunya girang dan suka ditinggalkan di kuil. Maka berangkatlah ia meninggalkan ibunya di kuil, sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan Tiosem yang mengejarnya dan yang datang-datang minta tolong kepadanya. Ah, kasihan sekali, kalau tidak kau tolong, siapa lagi yang akan dapat menyelamatkan mereka Kuan Bu terkejut. Ia hanya mengkhawatirkan keadaan siang HWI. Ada terjadi apakah? Lopek lekas ceritakan, apa yang terjadi Tiosem, tukang kebun keluarga Bu itu lalu bercerita dan Kuan Bu mendengarkan dengan penuh perhatian. Apakah sesungguhnya yang terjadi pada keluarga Bu? Memang terjadi hal yang amat penting dan hebat setelah Kuan Bu pergi meninggalkan gedung itu bersama ibunya pada malam hari itu. Terjadinya tepat pada kesokan harinya setelah Kuan Bu pergi. Pagi hari itu, sepasukan tentara terdiri dari 30 orang lebih dipimpin oleh seorang perwira yang tinggi kurus, datang mengunjungi gedung keluarga Bu, mengiringkan tiga orang yang sikapnya aneh akan tetapi pakaiannya mewah. Tiga orang ini sudah tua semua. Yang seorang bertubuh bongkok akan tetapi pakaiannya paling indah di antara mereka bertiga. Pakaian yang dihias benang emas, juga topinya dihias benang emas. Pendeknya pakaian seorang pembesar istana Kaisar. Orang kedua juga berpakaian indah dengan topi hias bulu burung Garuda, berwajah kurus seperti tikus kelaparan, dengan mulut meruncing ke depan dan kumis jarang. Orang ketiga adalah seorang hwasyo, akan tetapi jubahnya amat indah, terbuat daripada sutra halus berwarna kuning dengan pinggiran terhias benang emas, tongkat panjangnya, tongkat hwasyo, pada kepalanya terukir kepala ular terbuat daripada emas murni. Usia mereka sudah 50 tahun lebih dan melihat sikap perwira dan anak buahnya terhadap mereka yang amat menghormat, dapat diduga bahwa mereka adalah orang-orang penting di kota raja. Hal ini memang tidak keliru karena sesungguhnya tiga orang ini adalah tiga di antara jagoan-jagoan pengawal istana yang semua berjumlah tujuh orang. Di mana bukeng liong? Suruh dia keluar menemui kami demikian kata perwira pasukan dengan lagak sombong kepada para pelayan yang ketakutan melihat datangnya pasukan ini memenuhi pekarangan depan yang bersih dan kotor bekas pesta kemarin. Tio Sem, pelayan yang tertua dan setia, lebih tabah hatinya. Ia maju memberi hormat dan berkata, butai ia masih tidur, akan tetapi akan saya laporkan ke dalam. Cui, cuon sekalian, ini siapa dan dari manakah? Agar saya dapat laporkan kepada tai ya dengan betul? Hah, pelayan cerwet. Katakan saja kami dari kota raja, dari istana. Hayo cepat bentak perwira itu. Para pelayan menjadi makin ketakutan dan segera mereka lari masuk ke dalam gedung, didahului Tio Sem bahwa ada rombongan tamu dari istana datang. Bu Keng Liong merasa heran dan cepat-cepat membereskan pakaian lalu melangkah keluar. Melihat keadaan pasukan itu, ia mengerti bahwa itulah pasukan pengawal kerajaan, dengan tanda sehelai bulu yang menghias topi mereka. Ada keperluan apakah sepasukan pengawal istana dengan pemimpin mereka seorang perwira datang kesini? Dan tiga orang itu. Ia tidak mengenal mereka, namun dapat menduga bahwa mereka itu tentulah orang-orang yang berilmu tinggi dan jelas merupakan petugas-petugas istana pula, melihat dari keadaan pakaian mereka. Bu Keng Liong pernah mendegar akan adanya busu-busu, pengawal kaisar, yang berilmu tinggi dan tidak berpakaian seperti prajurit. Apakah tiga orang ini busu istana? Ia maju dan mengangkat kedua tangan ke depan dada dengan sikap hormat sambil berkata. Cui siapakah dan ada keperluan apa minta bertemu dengan saya? Eh, engkau inikah yang bernama Bu Keng Liong si perwira yang tinggi kurus melangkah maju dan bertanya sambil menudingkan telunjuknya ke arah dada Bu Tai Hiap. Pendekar ini mengerutkan keningnya, akan tetapi ia tetap bersikap tenang dan sabar. Sudah banyak ia mendengar tentang lagak para petugas kerajaan, dari yang besar sampai yang kecil, kesemuanya adalah tukang korup pencuri kekayaan negara dan pemeras serta penindas rakyat jelata. Agaknya perwira kecil ini tidak terkecuali maka bersikap begini galak seolah-olah dialah yang menjadi kaisar. Benar, akulah orangnya yang bernama Bu Keng Liong, jawab pendekar ini dengan sikap tidak begitu menghormat lagi karena betapapun juga hatinya merasa mendongkol oleh sikap yang tidak sopan dari si perwira. Bagus! Engkau menyerahlah, Bu Keng Liong, daripada harus menggunakan kekerasan menangkapmu berdiri alis Bu Keng Liong. Sesabar-sabarnya pendekar ini, dia adalah seorang gagah yang tidak mau dihina begitu saja. Ia mengangkat dada, memandang tajam dan suaranya tegas dan bengis ketika ia membentak. Ciyangkun! Engkau ini seorang perwira akan tetapi mengapa begini tidak tahu aturan? Biarpun engkau seorang perwira atau pembesar sekalipun, tidak berhak untuk menangkap orang begitu saja tanpa alasan. Aku Bu Keng Liong selamanya tidak pernah berurusan dengan kerajaan, tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Karena itu, bagaimana aku harus menyerah begitu saja untuk ditangkap? Apakah untuk menangkapku engkau punya perintah dari kasar? Mana surat perintah itu perwira itu kesima? Selama ia menjadi perwira siapa saja didatanginya untuk ditangkap, Ciyang-Ciyang sudah menggigil lututnya dan menyerah begitu saja tanpa membantah. Ia sudah terlalu biasa diturut kehendaknya oleh rakyat yang tidak ada seorang pun berani membantah dan melawannya. Biasanya, ia bilang hitam, bilang putih-putih. Akan tetapi sekarang, dia dibantah dengan ucapan yang berani dan memang benar. Karena itu ia kesima dan tidak dapat menjawab. Hehehe, untuk menangkap seorang komplotan pemberontak memang tidak perlu ada surat perintah langsung dari Sri Baginda. Tiba-tiba terdengar kakek bongkok berkata sambil mengebut-ngebut tubuhnya dengan sebuah kipas. Kipas ini terbuat dari sutrap putih yang diberi lukisan gunung dan sungai, serta dihias dengan tulisan indah. Gagangnya terbuat daripada perak murni, putih mengkilap dan diukir-ukir indah pula, dengan kedua ujung gagang meruncing. Bu Keng Leong mengerutkan kening dan kini menghadapi tiga orang kakek itu yang berdiri tenang dan tersenyum-senyum. Ia maklum bahwa mereka ini sengaja datang untuk mencari keributan. Namun ia tahu gelagat dan tidak bersikap sembrono. Ia menjura dengan hormat dan bertanya. Sebelum kita bicara tentang itu, bolahkah saya mengetahui siapa gerangan Samui, cuwon bertiga? Ini kembali si bongkok tertawa sehingga matanya yang sipit menjadi makin sipit seperti dipejamkan. Hahaha. Bu Keng Leong. Engkau yang terkenal sebagai seorang tokoh kengow yang sudah ulung. Masa tidak mengenal kami? Kami adalah tiga orang busu dari kerajaan, dan keadaan kami saja sudah cukup menjadi bukti bahwa Sri Baginda sudah menyetujui akan penangkapan atas dirimu. Kau pandang aku baik-baik dan kalau masih belum dapat kau mengenalku sudahlah, mungkin kau yang terlalu picik. Bu Keng Leong memandang penuh perhatian. Tiba-tiba perhatiannya tertarik akan kipas itu. Kipas bergagang perak. Ah, tentu saja. Biarpun ia belum pernah berjumpa dengan orangnya, namun nama besar busu kerajaan ini sudah pernah didengarnya. Namanya Lumoko, dengan julukan Ginsan KWI, iblis kipas perak, seorang di antara busu-busu kelas satu di kerajaan. Ah, kalau tidak salah, cuan ini adalah busu Lumoko yang berjuluk Ginsan KWI. Hahaha, ternyata matamu masih belum buta, Bu Keng Leong. Karena engkau mengenalku, biarlah ku perkenalkan kedua orang temanku ini. Mereka berdua juga busu-busu kerajaan, saudaraku ini adalah, Sam Tueng, Garuda berkepala tiga, Ma Chiang, kakek berbaju emas, yang terkenal dengan julukannya Kim Chao Apang, bongkat ular emas, diam-diam Bu Keng Leong terkejut bukan main. Dia pernah mendengar pula nama julukan dua orang ini yang tidak kalah terkenalnya daripada julukan si Bongkok. Tiga orang ini adalah orang-orang berkepandaian tinggi sekali dan sudah terkenal kejam menurunkan tangan maut apabila berhadapan dengan para tokoh anti-kaisar. Akan tetapi pendekar ini dapat bersikap tenang karena tadi ia bahwa ia dituduh komplotan pemberontak dan tentu saja hal ini sama sekali tidak benar, bahkan baru kemarin hampir saja keluarganya terbasmi oleh kaum anti-kaisar. Ia tersenyum kata-berkata, ah kiranya Sam Wee adalah pusu-pusu kerajaan yang terkenal di dunia Kang O. Sungguh merupakan kehormatan besar sekali bahwa sepagi ini Sam Wee sudah datang mengunjungi pondok kami yang butut. Hendaknya Sam Wee suka menjelaskan, apakah sesungguhnya maksud kedatangan Cui sekalian ini tiba-tiba sikap ginsan KW Ilumokok berubah bengis matanya yang sipit melotot dan suaranya ketus. Bu Keng Leong, tidak perlu banyak cakap lagi. Berlututlah dan menyerahlah hilang kesabaran Bu Tai Hiap. Ia mengangkat dada, menentang pandang kakek bongko itu dan menjawab, Lu busu tadi aku dituduh komplotan pemberontak. Alangkah menggelikan dan itu hanyalah fiktif belaka. Harap kalian tidak begitu bodoh melakukan tindakan sembrono dan selidikilah dahulu perkaranya sebelum menjatuhkan fitnah keji. Hahaha, Bu Keng Leong, engkau hendak menyangkal? Sudah jelas sekali, bukankah kemarin engkau merayakan pesta sejidmu dan bukanlah di sini datang buronan kami beranikah engkau menyangkal bahwa Sinjiu Kim Wan Ya Tian Chu Ban Eng Kiam Yo Chiat dan Kuai Kiam To Jin Ya Keng Chu datang ke sini. Bu Keng Leong menjawab, suaranya masih marah. Tidak kusangkal. Mereka itu memang datang ke sini bersama dua orang sahabat mereka yang lain. Hmm, kalau mereka itu bukan komplotanmu, mau apa mereka datang? Tentu telah kau undang mereka, kata pula Lumokok. Siapa mengundang mereka? Mereka datang dengan maksud hendak menangkap dan membunuh keponakanku, Liu Kong Putra Liu Ti yang tentu kalian telah mengenalnya. Kami melawan dan hampir terjadi bentrokan senjata. Hahaha, Bu Keng Leong, tidak perlu kau berusaha menipu kami apa kau kira kami tidak mempunyai mata-mata? Keponakanmu itu tidak mereka tangkap, bahkan tidak terjadi pertandingan antara kalian dengan mereka, bukankah engkau sudah bersahabat dengan mereka dan permusuhan dihabiskan. Justru karena inilah kami datang untuk menangkapmu dan membujuk Liu Kong ke kota raja. Kami tidak menghendaki Putra Liu Ti sahabat kami itu kasrat menjadi anggota pemberontak pada saat itu, dari dalam muncul berlarian nyonyabu bersama siang HWI, Kwe E Chin dan Liu Kong. Ucapan terakhir Lumokok ini terdengar oleh mereka ini dan Liu Kong segera melompat ke depan, pedangnya sudah tercabut melintang di depan dada. Sikapnya gagah ketika ia menghadapi tiga orang kakek itu sambil berkata, Siapa menyebut nama Mendi yang ayahku? Akulah Liu Kong Putra Liu Ti, kalau Cui datang untuk berurusan dengan Liu Kong, harap tidak menyangkut orang lain, akulah orangnya. Tiga orang kakek itu saling pandang dan tersenyum dengan muka berseri. On Mi Tohut Kim Ilohan berseru sambil menggerak-gerakan tongkatnya. Sungguh tidak kecewa Liu Si Chu yang gagah perkasa Lumokok melangkah maju menghampiri Liu Kong lalu berkata, Orang muda, ketahuilah bahwa Mendi yang ayahmu adalah sahabat dan rekan kami, karena itu, kewajiban mulah sebagai putranya meneruskan perjuangannya membela negara, membasmi para pemberontak dan pengkhianat. Marilah kau ikut bersama kami dan roh ayahmu tentu akan berbahagia menyaksikan putra tunggalnya dapat menjunjung tinggi nama orang tua, hidup sebagai seorang pahlawan di kota raja, mendengar ini, Liu Kong ragu-ragu dan menyerungkan pedangnya, kemudian mengangkat kedua tangan depan dada. Ah, kiranya Semwi adalah sahabat-sahabat dan rekan-rekan Mendi yang ayah. Kalau Semwi datang tidak bermaksud buruk kepada saya, tentu saja saya tidak memusuhi Semwi. Terimalah hormat saya seorang muda yang bodoh. Kong Ji Bu Keng Liong membentak, ingatlah kau bahwa kau adalah muridku dan kau sudah berjanji untuk tidak mengikatkan diri kepada permusuhan kerajaan, berubah wajah Liu Kong mendengar teguran pamannya ini dan ia melangkah mundur lagi. Wajahnya keruh dan pandang. Matanya ragu-ragu, agaknya ia tidak tahu bagaimana harus mengambil keputusan. Ia takut dan taat kepada pamannya yang juga menjadi gurunya. Sebaliknya ia tertarik kepada para busu dari kota raja ini. Bukankah mereka adalah rekan-rekan ayahnya? Dan tentu saja ingin menjadi seperti ayahnya. Hahaha, sekarang kelihatanlah belangnya Bu Keng Liong. Engkau melarang putra sahabat kami melanjutkan kegagahan ayahnya. Ini berarti engkau berpihak kepada para pemberontak? Bu Keng Liong, engkau menyerahlah dan ikut bersama-sama kami ke kota raja. Aku tidak sudi menjadi kaki tangan siapapun juga Bu Tai Hiap membentak marah. Istrinya juga sudah meloncat di sampingnya, siap dengan senjata pedang di tangan. Kwe E Chin juga telah mencabut senjata, demikian pula siang HWI. Hanya Liu Kong yang berdiri bingung. Bagus. Dasar berjiwa pemberontak. Kalian hendak melawan? Hahaha, halumokok sudah menerjang maju menggerakan kipasnya yang tadi ia pakai mengebut tubuhnya. Terdengar desirangin keras ketika gagang kipas itu menotok ke arah leher Bu Keng Liong. Pendekar ini sudah siap, cepat mengelak ke kiri. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ujung kipas itu bagaikan bermata, terus mengikuti dan mengancam leharnya. Ia terpaksa menggulungkan dirinya ke atas tanah, terus bergulingan sampai jauh baru melompat ke atas sambil mencabut pedang. Sementara itu, Nyonya Bu yang tadi melihat suaminya terancam bahaya, sudah menerjang Lumokok dengan pedangnya. Akan tetapi hampir saja pedangnya terlepas dari pegangan ketika kipas di tangan Lumokok menangkisnya. Hahaha, benar-benar berani melawan si iblis berkipas perak itu tertawa mengejek, suami istri Bu cepat menerjangnya dan dalam sekejap metu saja ia sudah dikeroyok suami istri ini. Siang Hwe dan Kwe E Chin cepat menerjang maju untuk membantu guru mereka. Akan tetapi tiba-tiba pedang Kwe E Chin terbentur dengan sebatang tongkat dan tangannya menjadi setengah lumpuh. Kiranya pedangnya ditangkis oleh tongkat di tangan Hoshio berjubah emas. Terpaksa ia melayani Hoshio ini sambil memutar pedangnya dengan cepat. Aduh-aduh, cantik jelita. Tentu engkau ini putri Bu Kengliong yang tersohor. Bagus, nona manis, memang engkau cocok sekali untuk bermain-main dengan aku. Hahaha melihat bahwa Semto Engma Chiang menghadangnya, Siang Hwe E Marah sekali, apalagi mendengar ucapan yang tidak sopan itu. Pedangnya berkelebat menjadi sepasang naga bermain-main di angkasa. Bagus sekali. Wah engkau makin cantik seperti bida dari menari Siang Hwe E Marah. Siang Kiam di tangannya bergerak makin cepat, akan tetapi ternyata dengan mudah dapat dilakukan oleh Ma Chiang yang memiliki sinkang istimewa sehingga seolah-olah tubuhnya menjadi sehelai bulu yang ringan sekali. Lama layani Siang Hwe E Sambil tertawa-tawa mengejek dan kadang-kadang ia menggunakan tangannya yang nakal itu untuk menepuk bundak, mengelus dagu, dan mencoba untuk menyentuh dada Siang Hwe E Makin marah. Mukanya menjadi merah sekali, matanya seperti mengeluarkan api dan pedangnya merupakan cengkeraman maut. Pertandingan berjalan dengan amat serunya, akan tetapi hanyalah lumokok yang dikeroyok suami istri bu itu saja yang dapat bertanding dengan ramai dan berimbang keadaannya. Dua pertandingan yang lain hanya merupakan main-main belaka karena Kwe E Chin dan Siang Hwe E sama sekali bukanlah lawan dua orang busu yang berilmu tinggi itu. Liu Kong menjadi kebingungan. Tahan. Tahan. Harap Semwi suka menghentikan pertempuran. Orang sendiri tidak perlu bertempur berkali-kali pemuda itu berusaha melerah dan berteriak-teriak, akan tetapi pihak keluarga bu makin ganas menerjang, bahkan bu Keng Liong dengan suara marah memaki. Liu Kong manusia tak tahu malu. Jangan banyak mulut. Kalau kau mau mengkhianati guru, kau majulah sekalian menjadi lawan kami pada saat itu, terdengar suara keras pedang Kwe E Chin terlempar jauh di susul robohnya pemuda ini yang kena pukul paha kirinya oleh tongkat Kim Bilohan. Setelah merobohkan Kwe E Chin, Kim Bilohan membantu Lumokok, tongkatnya menyeram pangkah kinyonya bu yang cepat-cepat melompat tinggi. Setelah kini melawan satu sama satu, bu Keng Liong dan istrinya terdesak hebat. Pedang bu Keng Liong memang ampuh dan hebat, akan tetapi menghadapi kipas di tangan Lumokok mendesak dan ketika kipasnya menotok lalu tiba-tiba terbuka dan mengibas ke arah muka bu Keng Liong, pendekar itu cepat berusaha menangkis sambil membacok lengan lawan. Akan tetapi Lumokok tertawa dan tangan kirinya menyambar tepat menghantam lambung bu Keng Liong yang berseru perlahan dan terguling roboh. Hampir berbareng tongkat Kim Bilohan juga sudah memukul pundak nyonya bu sehingga nyonya ini roboh pula dengan tulang pundak patah. Siang Hwe E dipermainkan oleh Ma Chiang. Sampai pening-pening kepala Siang Hwe E menyerang orang kurus bermuka tikus yang amat lihai itu. Nona, menyerahlah, aku tidak tega melukaimu seperti yang lain-lain, kata Ma Chiang, suaranya merayu. Jah Anam, lebih baik mati daripada menyerah bentak Siang Hwe E dan sepasang pedangnya kembali menyerang. Akan tetapi tiba-tiba kedua pedangnya itu terhenti gerakannya dan ketika ia memandang, ternyata kedua pedangnya telah kena dicengkeram oleh sepasang senjata cakar yang tahu-tahu telah berada di tangan Ma Chiang. Senjata cakar ini adalah sepasang sarung tangan yang ujungnya merupakan kuku-kuku runcing. Inilah senjata kuku Garuda yang amat hebat, bukan hanya dapat menahan senjata tajam lawan, juga dapat digunakan untuk mencengkeram tubuh lawan dengan kuku-kuku baja itu. Siang Hwe E berusaha menarik kembali dua pedangnya, namun tidak dapat terlepas dari tangan Siang Hwe E. Gadis ini tidak mau menyerah. Melihat kedua orang tuanya dan Kwe E Chin sudah roboh, ia marah dan nekat. Dengan tangan kosong ia maju menerjang. Hahaha, kau cantik jelita, manis dan juga penuh semangat Ma Chiang berkata sambil tertawa bergelak, melepas kedua sarung tangannya dan menyambut dua tangan gadis itu yang tahu-tahu telah dapat pula ditangkapnya. Mereka berkagetan dan Ma Chiang mendekatkan mukanya, hendak mencium muka gadis itu. Muka mereka berdekatan dan Ma Chiang tertawa sambil mendengus-dengus. Wah, wangi, wangi. Lo Chiang Pua, harap jangan mengganggu sumui tiba-tiba Liukong yang mencinta Siang Hwe E tidak tahan menyaksikan keadaan ini. Ma Chiang tertawa menoleh kepadanya, tangannya melepaskan Siang Hwe E, bergerak cepat dan tiba-tiba tubuh Siang Hwe E menjadi lemas dan lumpuh terkena totokannya yang lihai. Gadis itu roboh pula dan tak dapat bergerak. Liukong yang melihat betapa gurunya, sute dan semuanya sudah roboh semua dalam waktu yang singkat itu, menjadi kaget dan juga kagum. Rekan-rekan ayahnya ini benar-benar lihai bukan main, mungkin jauh sekali lebih lihai daripada Ya Keng Chu dan teman-temannya yang menyerbu kemarin. Ia cepat memberi hormat dan berkata, Saya suka ikut bersama Semwi, akan tetapi harap jangan mengganggu keluarga Suhu di sini. Saya berani tanggung bahwa Suhu sekeluarga bukanlah kaum pemerontak, juga sama sekali tidak ada hubungan dengan orang-orang anti-Kaisar. Omi Tohut, tidak bisa begini mudah. Orang Shibu ini sudah terang melawan kami, dan sikapnya seperti pemerontak. Dia harus dibawa ke kota raja menanti keputusan pengadilan di sana apakah dia termasuk pemerontak atau bukan. Kalau kelak dia mau merubah sikapnya yang keras kepala, mungkin sekali dia dibebaskan kata Kim Milohan. Hehehe, benar ucapan Kim Milohan. Juga anak gadisnya yang galak ini harus dijadikan tanggungan. Kalau kelak dinyatakan bersih, tentu dapat menjadi sahabat-sahabat. Kalau sebaliknya, hembiar diserahkan kepada keucapan Ma Chiang yang memandang tubuh Siang Hwi dengan mata penuh nafsu itu membuat Liu Kong diam-diam marah sekali. Akan tetapi ia tidak berani menyatakan kemarahannya, hanya membantah. Sudah ada saya yang menanggung mereka, apakah masih belum cukup tiba-tiba Lumokok melangkah maju dan membentak. Orang muda Si Liu, baru saja menyatakan hendak melanjutkan perjuangan ayahmu, akan tetapi belum apa-apa sudah berani membantah kami apa yang dikatakan keduarkanku ini tepat sekali. Bu Kang Liong dan puterinya menjadi tawanan dan harus ikut bersama ke kota raja. Biarlah ditentukan oleh penguasa yang berhak memutuskan. Kalau memang dianggap tidak bersalah, besok pun akan dibebaskan karena atasan kami menanti tidak jauh dari sini. Lumokok memberi isarat kepada perwira dan beberapa orang prajurit lalu membelenggu kedua tangan Bu Kang Liong ke belakang. Juga kedua tangan Siang Hwi dibelenggu, barulah dia dibebaskan daripada Totokan. Sampai di sini Tio Sem, tukang kebun keluarga Bu itu bercerita. Dengan muka sedih ia lalu mengakhiri ceritanya. Demikianlah Kuan Bu, Eh Siow Hiap Tai Ia dan Siow Chia diborgol dan digiring pergi oleh mereka. Itu, Liu Kong Chu juga pergi bersama mereka dengan menundukan muka. Kami semua sibuk menolong Hu Jin dan Kue E Kong Chu, yang terluka masuk ke dalam rumah. Bu Hu Jin menangis terus dan kami semua bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya saya pergi menyusul Siow Hiap di sini. Siapa yang menyuruhmu lopek? Apakah Bu Hu Jin? Bukan. Baik Bu Hu Jin maupun Kue E Kong Chu tidak menyebut-nyebut namamu, Akan tetapi aku teringat bahwa dahulu kau dan ibumu tinggal di kuil Kuan Imblio. Maka aku lalu cepat menyusul dan untung dapat bertemu denganmu di sini, Kuan Bu mengangguk-angguk. Penangkan hatimu, lopek. Sekarang juga aku akan mengejar mereka dan berusaha menolong mereka. Tio Sem yang amat setia kepada majikannya itu girang sekali, cepat mengaturkan terima kasih sambil menjura. Akan tetapi ketika mengangkat mukanya, ternyata pemuda itu telah lenyap dari depannya. Hati Liu Kong bingung sekali. Tadinya ia merasa girang bahwa kini tiba saat dan kesempatan baginya untuk meningkatkan nama dan mencari kedudukan sesuai dengan keadaan dirinya sebagai putra Liu Ti yang menjadi orang kepercayaan Kaisar dalam usaha membasmi para pemerontak. Akan tetapi, kini melihat paman atau gurunya menjadi tawanan, terutama sekali siang HWI, hatinya gelisah dan bingung sekali. Lebih-lebih kalau melihat siang HWI, gadis yang dicintanya. Ia tahu bahwa Sem Toengmachi yang si muka tikus tua bangka itu tergila-gila dengan siang HWI dan kalau saja tidak ada dia di situ, tentu gadis itu akan diganggunya. Dan ia tidak dapat menjamin lagi bagaimana sikap kakek muka tikus itu kalau nanti ternyata bahwa gurunya dan sumoinya dianggap bersalah oleh pendekar yang memutuskannya. Tentu akan celakalah sumoinya di tangan maci yang yang kelihatannya seperti seekor anjing yang kelaparan melihat segumpal daging segar. Dalam perjalanan menuju ke timur itu, Liu Kong yang tadinya bingung, mendapat akal, ia berjalan perlahan menjajari ayah dan anak yang terbelanggut dan berjalan sambil menundukan muka. Siohku, paman bukeng liong yang merasa muak dan marah sekali terhadap keponakannya ini. Menoleh pun tidak. Siohku, kembali Liu Kong berkata. Bukeng liong tidak menjawab, akan tetapi siang hawe yang kini. Menoleh, memandangnya dengan metu berapi dan menghardik. Engkau mau apalagi mengganggu ayah, orang pengecut dan hianat kecut-kecut mukali Liu Kong. Siohku, dan sumoin, dengarlah baik-baik. Sungguh mati aku bukan seorang manusia penakut dan pengecut, apalagi hendak menghianati kalian. Siohku tentu maklum bahwa aku tidak berdaya untuk menggunakan kekerasan, apalagi mereka ini semua adalah rekan-rekan mendiang ayah. Siohku, saya mempunyai jalan baik untuk menolong kalianmu. Keng liong tidak menoleh berkata. Aku tidak butuh pertolonganmu. Liu Kong merasa terpukul dan menggigil bibirnya. Akan tetapi ia mengeraskan hatinya dan berbisik lagi. Siohku, tentu Siohku maklum akan perasaan hatiku terhadap Sumoy. Saya lihat bahwa keadaan Sumoy terancam bahaya mengerikan. Jalan satu-satunya, kalau Siohku ingin menolong puterimu, adalah menjodohkan Sumoy dengan saya. Hanya dengan jalan inilah maka Siohku dan Sumoy dapat terlepas dari bahaya. Sebagai istri saya dan ayah mertua saya, tentu akan mendapat keringanan. Tidak sudi. Tidak sudi. Tidak sudi Siang Hwi menangis, menundukan mukanya. Bu Keng liong menghela nafas panjang. Kongji, aku tidak menyalahkan kau bahwa kau tidak dapat menolong kami dengan kekerasan karena memang kau bukan lawan mereka. Akan tetapi, ah, aku jauh lebih senang melihat kau menggeletak mati di sana tadi daripada melihatmu terbujuk dan kau mengikuti jejak ayahmu. Tentang perjodohan, dahulu mungkin sekali aku pertimbangkan, akan tetapi sekarang tidak. Mungkin lagi. Biarlah kami berdua mati kalau memang tidak ada jalan lain, Siohku. Sudah, aku tidak mau melayanimu lagi, Liu Kong mencoba membujuk terus, namun sia-sia. Bahkan kini Semto Engma Chiang yang menaruh curiga telah mendekati mereka dan menegur sambil tertawa. Liu Si Chu, kalau mereka ini membandel, jangan ingat lagi tentang hubungan guru murid atau paman keponakan. Tampar saja, habis perkara. Dia ini adalah tawanan. Tapi jangankah sakit isi manis ini, hehehe disayang dong. Hati Liu Kong panas sekali, akan tetapi ia tidak berani menyatakan sesuatu dan dengan hati risau ia menjauhi ayah dan anak itu. Menjelang senja, rombongan ini tiba di kota Siang Hik'an dan langsung menuju ke kantor dan gedung pembesar setempat, di mana mereka disambut dengan hormat oleh para penjaga. Kiranya pembesar yang datang dari kota raja, yang menjadi atasan tiga orang busu itu, tinggal di gedung Tika'an ini. Pembesar itu adalah pengawal tinggi kehakiman dari kota raja yang mengepulai pemberantasan kaum anti-kaisar. Dialah yang menjatuhkan hukuman-hukuman setempat, bahkan menjalankan pelaksanaan hukum tanpa minta pertimbangan ke kota raja lagi. Dan dengan kekuasaannya yang tinggi ini, Ciam Taijin, pembesar Ciam, tentu saja mempunyai pengaruh yang amat besar. Ditakuti semua pembesar setempat yang menyambutnya seperti menyambut kaisar sendiri. Ketika Ciam Taijin mendengar atas penangkapan Bu Keng Leong dan putrinya, juga mendengar bahwa putra Liu Ti yang kini sudah dewasa ikut dan bersedia membantu perjuangan menumpas kaum anti-kaisar, ia menjadi girang sekali. Segera pembesar yang pandai mengambil hati bawahannya ini mengadakan perjamuan untuk memberi selamat dan menyambut kedatangan Liu Kong. Ciam Taijin menjamu tiga orang busu berikut Liu Kong di dalam taman rumah gedung Tikuan, ditemani pula pembesar setempat itu yang amat menghormati tamu-tamunya. Tikuan ini seorang shilai, gemuk pendek dan sikapnya terhadap atasan selalu merendah-rendah pandai menjilat, sebaliknya terhadap bawahan selalu menindas dan sewenang-wenang. Memang selalu imbangan watak seorang penjilat, terhadap orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa, ia menjilat-jilat dan orang yang bersikap seperti ini, tentu selalu menindas bawahannya. Biasanya Laiti Koan ini hidupnya seperti seorang raja, menjadi orang yang paling berkuasa dan apa saja yang ia lakukan selalu mesti benar dan baik. Apa saja yang ia butuhkan selalu tercapai dan dilayani para hambanya yang banyak jumlahnya. Dari bangun tidur, mandi, bertukar pakaian, makan, sampai malam tidur kembali selalu dilayani, bukan hanya pelayan-pelayannya, juga selir-selirnya yang muda-muda dan cantik-cantik. Akan tetapi sekarang, dalam taman bunga itu, dialah yang merendah diri menjadi pelayan. Untuk mengambil muka dan hati Chiam Taijin, ia rela mengoper tugas seorang pelayan, melayani Chiam Taijin menjamu tiga orang busu dan orang muda siliu. Semua itu dilakukannya dengan gembira, dan biarpun ia sebagai tuan rumah dan menemani tamu-tamu agungnya makan minum, namun setiap kali ialah yang menyuguhkan arak, menghidangkan makanan dan lain-lain. Taman bunga itu cukup terang, karena selain tersinar cahaya bulan, juga diterangi lampu-lampu teng beraneka warna. Chiam Taijin, Lai Tikoan, tiga orang busu dan liukong duduk mengitari sebuah meja bundar yang besar dan hidangan-hidangan lezat dan panas mengepul silih berganti dikeluarkan oleh pelayan-pelayan wanita yang disambut oleh Lai Tikoan sendiri kemudian diatur di atas meja. Mereka akan minum sambil mengobrol dan tertawa-tawa. Hanya liukong seorang diam saja, karena hatinya memang merasa gelisah kalau teringat akan nasib pamannya dan sumoinya. Hehehe, liu si cu mengapa kelihatan muram? Apakah tidak senang telah dapat menggantikan ayahmu menjadi sahabat baik kami? Ma Chiang yang sudah agak mabok ini tiba-tiba menegur. Semua mata memandang liukong dan pemuda ini menjadi gugup. Tidak, tidak sama sekali. Hanya saja merasa tidak enak kepada Siok Su. Dia itu pamanku, juga guruku. Liu si cu tidak usah khawatir, kata Chiam Taijin menghibur. Kalau Bu Kengliung besok mau mendengar bujukanku agar bekerja sama dengan kita, tentu dia bukan hanya akan dibebaskan, bahkan akanku usahakan akan menjadi busu. Hehehe, betul sekali apa yang dikatakan Chiam Taijin. Dan puterinya itu, biarlah malam ini aku yang membujuknya. Hehehe, mari minum untuk keselamatan Taijin yang bijaksana si muka tikus ma Chiang mengangkat cawan dan sambil tertawa-tawa mereka semua minum arak termasuk liukong. Hehehe, mari kita minum secawan lagi untuk merayakan kemenangan kita atas keluarga pengkhianat sehingga dapat menawan Bu Kengliung kini Chiam Taijin yang mengangkat cawan. Wajah liukong menjadi berubah pucat dan semua metu ditujukan padanya. Pemuda ini maklum bahwa pembesar itu mencoba kesetiaan hatinya, maka dengan hati amat berat dan menekan perasaannya ia mengangkat cawannya pula, ditempelkan ke bibir dan araknya sudah membasai bibir. Pada saat itu, menyambar sebuah sinar putih yang amat kecil dan keringgak cawan yang menempel di bibir liukong itu pecah araknya tumpah dan berhamburan. Liukong terkejut dan meloncat bangun, demikian pula tiga orang busu dan Chiam Taijin. Tikaan yang gemuk pendek itu sudah gemetaran tubuhnya saking kaget dan takut. Liukong sungguh aku tidak mengira bahwa kau benar-benar seorang yang tidak ingat Bu di suara ini disusul munculnya Kuan Bu yang berpakaian putih sederhana. Yang memecahkan cawan di tangan liukong tadi adalah sebatang jarumnya. Dengan mahir pemuda ini main senjata rahasia jarum yang dahulu dilatihnya setiap saat sampai berhasil sehingga sebatang jarum saja mampu membuat pecah cawan arak di tangan liukong tanpa melukai jari tangan pemuda yang meminumnya. Semua metuk ini menengok dan memandang pemuda yang memasuki taman dengan langkah yang tenang. Diam-diam para busu terheran-heran bagaimana pemuda itu dapat masuk begitu enak dan tenangnya, seolah-olah taman itu adalah tempat tinggalnya sendiri dan tidak terjaga oleh banyak pengawal di sebelah luar. Kuan Bu maklum akan ketegangan yang mencekam hati enam orang yang kini berdiri di belakang meja menghadapinya itu. Akan tetapi ia tidak peduli melihat tiga orang busu itu meraba gagang senjata, sebaliknya dengan sikap tenang ia menghadap Ciam Taijin dan menjura dengan sikap hormat. Saya bernama Kuan Bu dan harap banyak maaf dari Taijin kalau kedatangan saya yang tidak diundang ini mengganggu, kalau tadinya wajah Ciam Taijin membayangkan kemarahan, kini berangsur-angsur hilang terganti oleh pandang matu yang tajam menyelidik disertai kekaguman. Ada sesuatu dalam diri pemuda ini yang mengagumkannya. Masih muda, tampan dan gagah. Memasuki taman yang penuh busu dan prajurit secara begini tenang. Keberanian yang amat luar biasa, dan sebagai pembesar yang berusaha membasmi kaum pemberontak yang banyak mempunyai orang-orang pandai, ia tentu saja bermata tajam dan suka akan orang-orang yang sekiranya dapat ia andakan untuk jadi pembantunya. Eh, orang muda yang gagah dan lancang. Bagaimana kau berani datang ke sini tanpa diperintah dan apa kehendakmu? Taijin, kedatangan saya ini adalah karena saya menghormati Taijin sebagai seorang hakim dari kota raja yang tentu saja memegang tinggi kebenaran dan keadilan, Maka saya sengaja datang menghadapu untuk mohon pengadilan paduka. Hem, ada urusan apakah yang mengganggumu sehingga malam-malam kau berani mengganggu kami yang sedang makan minum di sini? Bukan lain ada hubungannya tentang penangkapan atas diri keluarga Budi Kian Chu, Taijin. Bu Keng Leong semenjak dahulu terkenal sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa sehingga di dunia Kang Ou dikenal dengan sebutan Bu Tai Hiap, pendekar besar Bu. Dunia belum pernah mendengar bahwa Bu Tai Hiap suka mencampuri urusan politik, tidak pernah menentang kerajaan, juga tidak menentang mereka yang anti-kaisar. Berpegang teguh kepada sifat seorang pendekar sejati. Kalau sekarang paduka menangkapnya dengan tuduhan ia memberontak, sungguh-sungguh hal ini akan membuat penasaran hati seluruh orang gagah di dunia Kang Ou. Sampai di sini, Chiang Taijin mendegarkan dengan hati tertarik. Akan tetapi tiba-tiba Liukong membentak. Engkau bujang rendah, engkau anak haram. Siapa suruh engkau mencampuri urusan ini? Di mana-mana engkau mencari muka. Sungguh menjemukan melihat Liukong menuding-nuding pemuda gagah itu dan memakinya bujang dan anak haram, Chiang Taijin dan tiga orang busu menjadi terheran-heran. Lai Tiku An yang kini sudah timbul kembali keberaniannya, buru-buru menenggak arak untuk menindas debaran jantungnya. Kuan Bu tersenyum ketika memandang Liukong, akan tetapi pandang matanya berkilat. Liukong, aku memang bekas pelayan keluarga Bu, dan mungkin benar pula bahwa aku seorang anak yang tak berayah. Akan tetapi itu semua belumlah menjadi ukuran bahwa aku adalah seorang manusia rendah diri dan tidak kenal budi seperti engkau. Bu Taihiap adalah gurumu sendiri, juga pamanmu, namun engkau tega membiarkan dia dan puterinya tertangkap, malah engkau minum arak untuk merayakan kehancuran keluarga Bu. Tak ku sangka bahwa untuk mengejar cita-cita, karena besarnya nafsu mu mengejar kedudukan engkau menjadi buta dan kejam. Liukong hendak melompat dan menerjangkuan Bu, akan tetapi Chiang Taijin mencegahnya dengan kata-kata halus namun penuh mengandung pengaruh dan wibawa. Liukong, mundurlah. Dia datang untuk menghadap kepadaku, jangan engkau mengeruhkan suasana. Liukong menghentikan gerakannya dan terpaksa melangkah mundur. Ia harus membiasakan diri untuk mentaati semua kehendak dan perintah atasan kalau ia ingin berhasil dalam cita-citanya. Melihat ini, Kuan Bu tersenyum mengejek. Eh, BHA Kuan Bu, setelah ucapanmu yang membela Bu Kengliong tadi, kini apakah kehendakmu datang ke sini? Chiang Taijin menghadapi Kuan Bu dan bertanya, matanya memandang penuh perhatian. Sikap, kegagahan, dan keberanian pemuda ini amat menarik hatinya, ia sangsi apakah bocah ini memiliki kepandayan yang berarti, sungguhpun terbukti ia dapat masuk taman itu tanpa diketahui para penjaga. Taijin, hamba percaya akan keadilan paduka membebaskan Bu Kengliong dan putrinya, Bu Siang Hwi. Dengan memberi kebebasan kepada ayah dan anak itu, maka seluruh dunia Kengo akan makin kagum pada paduka dan akan menganggap paduka sebagai pembesar yang benar-benar adil dan awas, tidak menghukum orang-orang yang tidak berdosa, Semto Engma Chiang yang tergila-gila pada Siang Hwi, tentu saja menjadi khawatir kalau-kalau atasannya itu akan terbujuk dan benar-benar membebaskan gadis yang denok itu. Ia tahu akan watak siang taijin yang suka akan orang-orang gagah, maka ia cepat-cepat menghardik. Eh, bocah yang masih hingusan. Engkau benar-benar sudah bosan hidup, ya? Kau anggap siapakah engkau ini, berani sekali menjual legak di depan kami siapa namamu tadi? Bhe Kuan Bu, bekas pelayan keluarga Bu dan, bocah haram pula? Apa kau tidak tahu siapa aku? Hayo lekas minggat dari sini. Sebelum dengan sekali pukul kepalamu akan kuhancurkan Kuan Bu tersenyum dengan tenang. Engkau seorang busu kerajaan, hal itu mudah saja dikenal. Kalau semua busu kerajaan seperti ini sikapnya, tidaklah aneh bahwa nama kerajaan menjadi makin suram. Busu termasuk seorang prajurit, betapapun tinggi pangkatnya. Dan kewajiban seorang prajurit adalah membela negara dan melindungi rakyat, terutama melindungi rakyat. Apa artinya kerajaan tanpa rakyat? Akan tetapi engkau malah memperlihatkan sikap galak dan sewenang-wenang bagaimana rakyat dapat menyukai prajurit macam ini. Semto Eng Ma Chiang marah dan tubuhnya sudah bergerak hendak menyerang, akan tetapi kembali terdengar suara Chiam Tai Jin. Ma busu, jangan terburu nafsu. Mundurlah dan seperti Liu Kong tadi, Ma Chiang menahan diri dan mundur, hanya matanya yang melotot ke arah Kuan Bu. Chiam Tai Jin tertarik sekali. Mendengarkan kata-kata pemuda itu. Sungguh merupakan ucapan yang sangat berani, akan tetapi tak dapat disangkal kebenarannya. Ia sendiri sudah merasakan dan mengerti apa yang menyebabkan pemberontakan-pemberontakan yaitu karena rakyat merasa tidak puas dengan tingkah laku para petugas negara, terutama sekali para prajuritnya yang selalu menonjolkan kekuasaan dan kekuatan, bukan untuk melindungi rakyat bahkan menindas dengan perbuatan sewenang-wenang. Orang muda si BHA. Engkau terlalu berani. Agaknya engkau mempunyai andalan sehingga engkau seberani ini. Bu Keng Leong kami tangkap karena ia telah berani bersekutu dengan orang-orang anti-Kaisar, bahkan ia berani pula untuk melawan aturan Kaisar ketika para busu datang ke rumahnya. Bagaimana engkau dapat yakin bahwa dia bukan mengandung hati memberontak terhadap kerajaan? Hamba yakin, Tai Jin. Hamba yakin bahwa Bu Tai Hiap sama sekali bukan sekutu para tokoh anti-Kaisar, bahkan hamba sendiri menjadi saksi betapa ketika merayakan hari sijidnya, Bu Tai Hiap sekeluarganya hampir bertanding mati-matian, mempertaruhkan nyawa untuk membela dan melindungi manusia tidak kenal Bu Di Liu Kong ini. Memang harus hamba akui bahwa Bu Tai Hiap orangnya keras hati dan tidak mengenal takut, karena itu mungkin saja kalau ia bentrok dengan utusan paduka, apalagi kalau busu yang galak dan sewenang-wenang sampai di sini kuan Bu, melirik ke arah Semto Engma Chiang yang makin melotot marah. Sekali lagi hamba mohon paduka sukalah membebaskan Bu Tai Hiap dan putrinya, Bu Xiang Hwi. Di samping kenyataan bahwa dia tidak berdosa dan bahwa hukuman atasnya berarti sewenang-wenang dan akan membuat kaget dan marah dunia Kang O, juga harap paduka ketahui bahwa Bu Tai Hiap adalah seorang tokoh Bu Tong Pai. Kalau saja Bu Tong Pai menjadi sakit hati dan mendendam karena ini, bukankah berarti merugikan kerajaan dan menambah musuh yang tak boleh dipandang ringan tiba-tiba Kim Milohan berkata. Omi Tohut, kalau Bu Tong Pai berpihak kepada musuh, Pin Cheng tidak takut menghadapinya Hwesho ini adalah seorang tokoh dari Xiaolin Pai yang telah menyeberang dan menghambakan diri kepada Kaisar, dan memang antara golongannya dan golongan Bu Tong Pai tak pernah ada kecocokan. Namun pandangan Ciam Tai Jin berbeda. Pembesar yang cerdik ini dapat mengerti kebenaran yang terkandung dalam ucapan Kuan Bu. Lu Suhau, dalam hal ini tidak ada hal takut atau tidak takut. Akan tetapi dalam ucapan pemuda ini ada benarnya. Hi, Bhe Kuan Bu, ucapanmu menarik hatiku dan agaknya cukup patut untuk direnungkan. Akan tetapi ketawilah Bu Keng Liong tertawan setelah terjadi pertandingan antara dia dan para busu, pembantuku. Karena ia ditawan dan dikalahkan dengan kepandayan, maka untuk membebaskannya, harus ditempuh jalan yang sama. Kalau kau memiliki andalan dan mengalahkan kepandayan para busu yang menawannya, barulah aku tidak akan kehilanganmu kakalau menuruti permintaanmu. Beranikah engkau mencoba kepandayan para busu kami Kuan Bu menjura. Hamba datang dengan tekat untuk menolong bekas majikan hamba yang tidak berdosa. Kalau memang syarat yang paduka ajukan seperti itu, tentu saja hamba tidak akan menolak. Bagus. Taijin, serahkan bocah sombong ini kepada hamba kata Semto Engma Chiang yang sejak tadi sudah marah dan benci kepada Kuan Bu sambil meloncat maju. Tiam Taijin tersenyum, lalu melangkah mundur ke bawah pohon dalam taman untuk menonton pertandingan dan memberi tempat yang luas. Kemudian ia mengangguk. Engkau boleh mengujinya, Mabu Su, Lai Ti Kuan dengan jantung berdebar ikut mundur bersama Tiam Taijin, juga Liu Kong yang memandang dengan penuh kebencian kepada Kuan Bu, mundur pula. Dua orang busu lain menonton dan penuh perhatian. Pemuda yang berani bersikap seperti itu tentulah memiliki kepandayan yang berarti, sungguhpun sebagai bekas bujang keluarga Bu, mereka memandang rendah dan menyaksikan apakah pemuda ini memiliki ilmu kepandayan yang lebih kepandayan murid-murid Bu Taihiap. Dengan muka menyeringai dan hati girang mac yang menghampiri Kuan Bu, sikapnya mengancam. Ia bertolak pinggang, mukanya yang seperti tikus itu nampak lebih runcing ke depan, dada yang tipis itu dibusungkan sehingga kelihatan seperti batang bambu bengkong, kunisnya yang jarang dan dapat dihitung jumlahnya itu bergerak-gerak seperti tikus makan tulang ketika ia mengejek. Heh, bocah ingusan yang sombong melewati takaran. Engkau ini hanyalah seorang bujang rendah, malah seorang anak haram yang hina, berani sekali kau berlagak di depanku. Tahukah siapa aku? Semtoengmachi yang kau tahu. Kalau tidak melihat sikapmu yang terlalu amat sangat kurang ajar, aku semtoengmachi yang merasa malu sekali kalau harus melawan bocah ingusan macam engkau. Hayo katakan siapa gurumu yang begitu tidak becus mengajar adat kepadamu, heh kuan bu memandang sejenak, kemudian tersenyum. Ah, kiranya semtoengmachi yang, busu yang amat terkenal dari kota raja. Tadinya ku sangka bahwa seorang busu berkedudukan tinggi tentu seorang yang tahu akan peraturan dan sopan santun, siapa sangka engkau begini sombong memandang rendah orang lain ini adalah salahnya. Julukanmu itulah dan kuusulkan agar engkau mengganti julukanmu itu. Mabusu. Hah? Apa maksudmu, setan cilik? Julukanmu itu Garuda Kepala Tiga. Nah, di mana di dunia ini ada Garuda yang berkepala tiga, maka engkau menjadi puyeng terlalu banyak otak malah menjadi tidak genah, dan tiga buah kepala itu terlalu berat juga membuatkah sombong setengah mati. Lebih baik kau ganti julukanmu itu dengan Garuda berkepala angin. Keparat kau bocah lancang mulut. Mampuslah serangan semtoengmachi yang hebat sekali. Ketika tangan menyambar ke arah kepala kuan bu, terdengar angin yang berdesir, tanda bahwa luakangnya sudah kuat sekali. Dan pukulan tangan kiri itu sesungguhnya hanya pancingan karena yang benar-benar bekerja adalah jari-jari tangan kanannya yang mencengkeram ke arah perut kuan bu. Ternyata si muka tikus ini tidak mendapatkan julukannya dengan percuma karena memang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Kuan bu mundur dengan tenang untuk menghindarkan diri. Ia hanya melangkah mundur setindak sambil mendoyongkan tubuh ke belakang, lalu cepat kedua tangannya bergerak, yang kiri menyambut tangan kanan lawan dengan totokan dekat siku, yang kanan menyambut hantaman tangan lawan dengan pukulan tangan miring ke arah pergelangan. Heiit si muka tikus tentu saja tidak mau ditotok lengannya atau dipatahkan pergelangannya, dan diam-diam ia terkejut melihat care pemuda itu menghadapi serangan balasan yang otomatis ini. Maci yang melakukan gerakan melingkar dan dari samping kiri ia menubruk, kini sambil mengerahkan seluruh tenaga dan mementak keras. Kedua tangannya membuat gerakan seperti cakar, mencengkeram ke arah pundak dan dada. Hebat bukan main serangan ini, gerakan tangannya melingkar dan amat kuat, seluruh jari tangan sudah berubah merah. Melihat ini, maklumlah kuan bu bahwa lawannya memiliki keistimewaan ilmu cengkeram cakar garuda dan bahwa jari-jari tangan itu sudah digembleng secara hebat sehingga amat kuat, sama dengan baja. Akan tetapi ia sudah tahu bagaiman caranya menghadapi lawan seperti ini, maka ia pun dapat miringkan tubuh untuk mencari posisi, dan saat kedua tangan lawan menyambar dibarengi angin bersiut dan bau yang amis, ia cepat menggerakkan kedua tangan dari samping, dengan tangan miring ia menghantam ke arah kedua tangan lawan dengan pengerahan ginkang yang disalurkan pada ujung-ujung jarinya. Perat 20 jari tangan saling bertemu dan hebatnya, si muka tikus itu meloncat mundur dan meringis kesakitan. Matanya yang kecil itu dipincingkan, mulutnya menyeringai, tertawa bukan menangis pun tidak, bibirnya bergerak-gerak dan kumis jarang itu bergerak-gerak pula. Terdengar tenggorokannya keluar suara. Aat, at, at agaknya saking sakit rasa kedua tangannya sampai kiot-miot rasanya menusuk jantung, ia ingin sekali berteriak-teriak dan mengaduh-aduh, akan tetapi karena malu, ia menahannya. Pertemuan tangan tadi benar-benar terasa hebat baginya, seolah-olah bekas pukulan lawan pada tangannya itu merupakan jarum-jarum yang menusuk-nusuk menembus suluh hati. Rasanya ri bercampur malu membuat Semto Engmachi yang marah sekali. Hidungnya yang kecil akan tetapi yang lubangnya besar-besar itu berkembang kempis tampak bulu hidungnya tersembul keluar dan bergerak-gerak pula, matanya dipelototkan mengeluarkan sinar berapi, mulutnya mendengus-denguskan hawa panas. Kedua tangannya bergerak dan, kini sarung tangan Engjiao Kang, cakaran Garuda, telah ia pakai di kedua tangannya. Jarang sekali Maci yang memakai senjata ini kalau tidak menghadapi pekerjaan penting atau lawan tangguh. Senjatanya ini terbuat dari baja itu selain kuat dan runcing, juga telah direnam racun segala macam elar dan kalajengking yang ampuh. Bocah setan, kau mencari mampus sendiri dingusnya sambil membenarkan sarung tangannya karena ketika mengenakan sarung tangan, kedua tangannya masih terasa nyeri berdenyut-denyut agak gemetar. Lagak dan sikap Maci yang kelihatan lucu dalam pandangan kuan bu sehingga tanpa disengaja ia menjadi geli dan tersenyum lebar. Ah, kiranya inilah keampuhanmu sehingga engkau berjuluk Garuda Kepala Tiga? Mabusu, belum lecet kulitmu, belum patah tulangmu, belum menetes setitik darahmu, kau sudah mengeluarkan senjatamu. Gagah benar. Cerwet Maci yang tidak kuasa menahan kemarahannya karena dalam keadaan seperti itu. Maka ia lalu menubruk maju, menggunakan kedua tangan bertubi-tubi melakukan serangan dengan cengkeraman mematikan. Kuan Bu cepat mengelak. Biarpun ia maklum bahwa tingkat kepandaian si muka tikus ini sudah hamat tinggi, namun ia tidak gentar, dan ia yakin dapat mengatasinya. Orang ini terlalu sombong, terlalu mengandalkan kepandaian sendiri, terutama sekali terlalu percaya akan sepasang sarung tangannya sehingga kesombongan dan ketinggian hati ini membuatnya sembrono. Kuan Bu menggunakan ginkang, tubuhnya berkelebat menjauhi serangan lawan yang bertubi-tubi. Karena pemuda ini sengaja menarik muka ketakutan, Maci yang makin besar hatinya, menganggap bahwa lawannya yang muda itu tentu gentar menghadapi sepasang senjatanya yang ampuh. Siapa orang yang tidak gentar, pikirnya dengan kepala membesar bangga, karena senjatanya ini jangankan sampai merobek daging mematahkan tulang, baru menggores kulit saja cukup untuk membunuh lawan. Hahaha, bocah kemarin sore. Kau hendak lari kemana sekarang Maci yang mengejek dan mendesak terus. Semua orang melihat pertandingan ini tersenyum, termasuk Liu Kong. Nah, bocah haram, kau rasakan sekarang, pikirnya. Baru sekarang kau bertemu tanding dan kau takkan mampu bersombong lagi. Kuan Bu maklum bahwa lawannya makin congkak dan makin sembrono. Ia datang dengan maksud membebaskan Bu Keng Liong dan Bu Siang Hwi secara damai. Ia tidak mau menggunakan kekerasan merampas tawanan, karena selain hal ini amat sukar melawan ketatnya penjagaan, juga ia tidak ingin bermusuhan dengan petugas-petugas kerajaan. Maka, mengingat pula bahwa Ciam Taijin hanya ingin menguji kepandainya, tidak peduli akan nafsu si muka tikus yang hendak membunuhnya, Kuan Bu tidak ingin membunuh lawannya. Kini ia melihat kesempatan baik setelah lawannya makin sombong. Ia sengaja berlaku lambat sehingga hampir saja sebuah cengkeraman mengenai pundaknya. Ia mengelap dengan kera membanting tubuh ke kiri, akan tetapi sengaja ia membuat kakinya terpeleset dan tubuhnya terguling. Haha, mampuslah si muka tikus girang sekali dan menubruk tanpa perhitungan lagi. Memang, kalau tubuh Kuan Bu benar-benar terpeleset roboh, tentu tubrukannya sambil mencengkeram ini takkan terlakan. Akan tetapi ia tidak tahu bahwa roboh dan terpelesetnya Kuan Bu adalah buatan, sehingga tentu saja robohnya itu dalam posisi yang sudah diperhitungkan masak-masak. Begitu Ma Chiang menubruk, tiba-tiba Kuan Bu mengirim tendangan dengan tubuh masih rebah miring. Sebuah tendangan yang semestinya ditujukan ke bawah pusar dan sekaligus menewaskan lawan. Akan tetapi Kuan Bu hanya mengirim tendangannya ke arah kaki Sentoeng Ma Chiang. Letuk Ma Chiang si Garuda berkepala tiga itu tiba-tiba mengangkat kaki kirinya yang tertendang menekuk lutut kaki itu dan memegang kaki dengan kedua tangan sedangkan kaki kanan berjingkrak-jingkrakan berputaran dan mulut ia mendesis-desis seolah-olah seperti orang makan rujak yang terlalu banyak cabai rawitnya. Hanya mereka yang sudah pernah digajul, ditendang dengan ujung sepatu, tulang kaki keringlah yang akan dapat merasakan bagaimana nyeri, cekot-cekot, senat-senut, dan kiot-miot rasanya kaki kiri Sentoeng Ma Chiang pada saat itu. Tulang keringnya tidak patah, akan tetapi justru inilah yang membuat rasa nyeri setengah mati. Patah tidak, utuh pun tidak, rasanya seperti tulang kering itu digerogot di ribuan ekor semut api. Kau curang, ada wududuh, kau curang si muka tikus yang makin berjingkrakan itu mengadu-ngadu dan memaki-maki. Omi Tohut, orang muda yang liai tiba-tiba Kim Milohan melangkah maju setelah mendapat isarat metode dari Chiam Taijin. Tangan Hwesyo ini memegang sebuah cawan terisi arak setengah penuh dan wajahnya berseri ketika ia menghampiri Kuan Bu yang masih berdiri tenang. Orang muda si BHA yang gagah, pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, sungguh jarang ditemukan. Dengan kepandayanmu, Chiam Taijin menganggap kau patut menjadi seorang tamu, maka telah menyuruh Pincheng, aku, menyambut dengan penghormatan secawan arak. Silakan menerima arak dan meminumnya sambil berkata demikian, Hwesyo itu menyodorkan cawan arak itu dan ternyata arak dalam cawan itu kini mendidih dan bergerak-gerak sampai ke bibir cawan. Melihat ini, Kuan Bu tersenyum dan maklum bahwa Hwesyo Syao Lim Pai ini sengaja mengujahnya dengan pengerahan hawa luwekang yang amat tinggi, ia pun cepat menahan napas mengumpulkan semua ginkang di tubuhnya, disalurkan ke lengan kanannya dan ketika menerima cawan arak, hawa dingin yang luar biasa tersalur melalui jari-jari tangan, menyelimuti cawan arak. Setelah menerima arak dan mengerahkan ginkang, ia lalu mengangkat cawan ke arah atas kepalanya, menuangkan. Cawan itu dan arak di dalam cawan tidak dapat tumpah karena arak itu telah membeku. Kuan Bu tertawa, lalu menyodorkan cawan kembali kepada Kim Milohan sambil berkata, Maaf, losuhu. Arak suguhanmu terlalu dingin sampai membeku dan tak dapat diminum. Lagi pula, kedatanganku bukan untuk bertemu dan makan minum, melainkan untuk mohon keadilan dan kebijaksanaan taijin. On mitohut kau hebat, si Chu Kim Milohan menerima cawan itu dan mengundurkan diri. Wir angin yang dingin tajam menyambar dari samping, Kuan Bu terkejut dan menengok. Gin. San Kwe Ilumokok ini sudah berdiri di situ menggantikan Kim Milohan. Kipasnya mengebut dari samping dan angin kebutan itu amatlah kuatnya. Tahulah Kuan Bu bahwa kakek bongkok ini memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi daripada dua orang busuh yang lain tadi, maka ia bersikap hati-hati. Bhe Kuan Bu, aku merobohkan Bu Keng Liong dengan kipasku ini, untuk merampasnya kembali. Kau kalahkan kipasku ini ucapannya belum habis akan tetapi kipas perak itu telah menyambar ke depan dan dalam segebrakan sudah mengirim serangan totokan ke arah tujuh jalan darah terpenting di bagian depan tubuh. Berturut-turut, dengan gerakan otomatis yang indah dan cepat sekali, Kuan Bu mengelak. Ketika ia berusaha membalas dengan pukulan kilat ke arah lambung kakek bongkok itu, Ginsan Kwe Ilumokok sama sekali tidak menangkis, melainkan menggerakan kipasnya menyambut pukulannya dengan totokan kepergelangan tangannya yang memukul. Ia kaget dan kagum, terpaksa menarik kembali lengannya dan kembali ia harus mengelak ke sana kemari. Tiba-tiba saat itu terjadi keributan di sebelah dalam gedung Tikoan. Suara hiruk pikuk orang-orang berteriak-teriak dan suara senjata tajam beradu. Penjahat menyerbu. Jaga tempat tahanan. Kaum pemberontak teriakan-teriakan ini cukup menyadarkan tiga orang busu itu bahwa yang Menyerbu adalah kaum anti-kaisar dan maksud mereka adalah untuk menolong dua orang tawanan Bu Kengliong dan putrinya. Ada pun Tiam Taijin dan Lai Tikoan mendengar bahwa ada kaum pemberontak menyerbu, menjadi terkejut sekali dan buru-buru kedua orang pembesar ini menyelinap dan menghilang ke tempat persembunyian. Lumokok marah sekali. Bocah keparat. Kiranya engkau anggota pemberontak yang sengaja memancing, sedangkan kawan-kawan menyerbu tempat tahanan. Mampuslah kakek bongkok itu menerjang dengan ganasnya, bahkan kini Kim Milohan juga sudah menggerakkan tongkatnya yang berat. Angin pukulan tongkatnya menyambar ganas, membuat kawan-kawan terpaksa harus melompat tinggi karena kedua kakinya terancam. Harap jiwi tenang dan bikin mampus bocah ini, biarlah si Awate yang mempertahankan orang-orang tawanan teriak Semtoeng Ma Chiang yang sudah sembuh tulang kering kakinya. Tanpa menanti jawaban dari dua orang temannya itu. Ma Chiang melompat dan berlari cepat ke arah gedung tikuan di mana masih terdengar kegaduhan orang-orang bertempur. Peristiwa ini mengejutkan hati kuhan bu. Sungguh di luar dugaannya akan terjadi perubahan seperti itu. Kaum anti-kaisar menyerbu. Ia sama sekali tidak tahu, apalagi bersekutu dengan mereka. Akan tetapi ia tahu bahwa membantah pun tidak akan ada gunanya karena dua orang busu yang mengeroyoknya dan tentu tidak percaya. Dari sudut matanya ia melihat. Betapa Liu Kong juga pergi dari tempat itu menyusul sebelum Masehito Eng Ma Chiang. Hatinya menjadi tidak enak. Apalagi, serangan tongkat kepala ular emas di tangan kimilohan dan kipas perak di tangan lumokok benar-benar tidak boleh dibuat permainan sama sekali. Dua orang ini lihai sekali dan serangan-serangan mereka merupakan cengkeraman-cengkeraman maut yang berbahaya. Singgah, sinar merah darah berkelebat menyilaukan metu ketika kuan bu melolos toat beng kiam dari pinggangnya. Karena hatinya ingin sekali menolong bekas majikannya dan keadaannya kini telah berubah, tidak mungkin lagi menolong dengan kerah halus, terpaksa ia hendak menggunakan kekerasan. Setelah kini terdapat kaum anti kaisar menyerbu, agaknya terbuka kesempatan baginya untuk menyelamatkan bu keng liong, kalau perlu dengan kekerasan. Cepat ia menggerakkan toat beng kiam sambil mengerahkan tenaga. Sinar pedang merah darah itu bagaikan seekor naga merah bermain di angkasa, bergulung-gulung melibat tubuh kedua orang lawannya. Hebat bukan main ilmu pedang yang dimainkan kuan bu. Memang di antara murid-murid petjiwulokwai, pemuda inilah yang paling baik bakatnya, dan karena inilah pula ditambah wataknya yang baik. Maka petjiwulokwai menyerahkan toat beng kiam, pedang pusaka keramat itu, kepada muridnya ini. Silau metu kedua busu itu. Mereka berusaha menggunakan kipas dan tongkat untuk melindungi tubuh dan balas menyerang, namun berkelebatnya pedang merah darah luar biasa cepatnya, sukar diikuti pandang mata. Keringk. Teranggak ginsan kawai ilumokok dan kimilohan mencelat mundur dengan muka. Pucat. Si kipas perak memandang kipasnya yang robek di dua tempat, sedangkan Hwosyo itu memandang tongkatnya yang telah buntung. Sementara itu, tubuh wanbu berkelebat lenyap, hanya tampak bayangan sinar pedang merah yang berada di tangannya. Dua orang busu itu menghela nafas panjang. Belum pernah selama hidup mereka yang berkelana di dunia Kang Ou dan membuat nama besar, mereka bertemu dengan seorang pemuda remaja yang memiliki kepandayan sehebat itu. Mereka sebagai ahli-ahli silat kelas tinggi maklum bahwa kalau pemuda itu menghendaki, tadi pedang merah darah yang luar biasa itu tentu sudah merobohkan dan menewaskan mereka berdua. Mereka segera lari dari tempat itu untuk membantu para pengawal menghadapi serbuan para kaum pemerontak. Ketika melompat ke atas genteng gedung Tikuan, di dalam kegelapan malam yang tersinar cahaya bulan remang-remang, Kuan Bu melihat bayangan-bayangan berkelebatan cepat keluar dari gedung. Ia mengenal bayangan Kauai Kiam Tojin Ya Keng Chu, Sin Jiukim Wan Ya Tian Chu, Ban Eng Kiam Yo Chiat dan belasan orang lain yang rata-rata memiliki gerakan cepat dan ringan. Dan hatinya lega ketika melihat Bu Keng Leong bersama mereka. Bu Keng Leong melihat pula berkelebatnya Kuan Bu, maka ia cepat berkata. Kuan Bu, kau, pergi tolong siang HWI ternyata pihak pegawal yang jumlahnya banyak. Sekali, lebih lima puluh orang, merupakan lawan yang terlalu berat bagi para penyerbu ini, maka setelah berhasil membebaskan Bu Keng Leong, mereka membujuk Bu Tai Hiap untuk pergi tanpa berhasil membebaskan siang HWI yang dikurung dalam tempat tahanan terpisah. Terima kasih.